Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Desen Pengampu Mata Kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Ibu Dr. Cucun Sunengsi MPD Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Yang beranggotakan saya sendiri, Pirda Widya Putri dengan NIM 2201241 Dan rekan saya, Ada Aulia Hairinisa Supardi dengan NIM 2209206 Dan Rizka Mutia Saparia dengan NIM 220998 Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai proses inovasi pendidikan Dengan paparan materi sebagai berikut Yang pertama, ada proses keputusan inovasi Yang kedua, proses inovasi pendidikan Yang ketiga, dipusi inovasi pendidikan Yang keempat, diseminasi inovasi pendidikan Dan yang kelima, ada model-model inovasi pendidikan Baik teman-teman, langsung saja yang pertama yaitu proses keputusan inovasi Menurut saya, Pudin, pada tahun 2008 Pengertian proses keputusan inovasi ialah Proses yang dilalui atau dialami individu Mulai dari pertama tahu adanya inovasi Kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi Penetapan keputusan menerima atau menolak Implementasi inovasi Dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika Tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu Sehingga individu atau keorganisasi dapat menilai gagasan yang baru itu Sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi Dan menerapkannya Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aulia Haydenisa Separdi Baik, terima kasih atas kesempatannya Pemaparan yang selanjutnya ada Proses inovasi pendidikan Proses inovasi pendidikan adalah Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi Mulai sadar tahu adanya inovasi Sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan Kata proses mengandung arti bahwa Aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu Yang setiap saat tentu terjadi perubahan Beberapa lama waktu yang dipergunakan Selama proses itu berlangsung Akan berbeda antara orang atau organisasi Satu dengan yang lainnya Tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi Demikian pula Selama proses inovasi itu berlangsung Akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan Sampai proses itu dinyatakan berakhir Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama ada invention atau penemuan Invention meliputi penemuan-penemuan tentang suatu hal yang baru Biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada Akan tetapi pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya Yang kedua ada development atau pengembangan Dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar Development sering sekali bergandengan dengan riset sehingga prosedur research dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan Yang ketiga ada diffusion atau penyebaran Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination Tetapi disini diberikan konotasi yang berbeda Definisi diffusion menurut Roger dalam CC Wijaya 1992 adalah suatu penyebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir Yang keempat ada adoption atau penyerapan Menurut Katz dan Hamilton dalam Wijaya 1992 definisi proses pembaharuan dan difusi dalam butir-butir berikut ini Yaitu penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik Ide atau praktek kebiasaan oleh individu-individu, grup atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan dengan seluruh komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu Materi selanjutnya ada difusi inovasi pendidikan Teori difusi inovasi pendidikan pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan Melalui seluruh saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers 1961 Yaitu difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial Dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadi saling tukar informasi atau hubungan timbal balik Antara beberapa individu baik secara memusat atau konvergen maupun memencar atau divergen yang berlangsung secara spontan Elemen pokok difusi inovasi Rogers mengemukakan ada 4 elemen pokok difusi inovasi yaitu sebagai berikut Yang pertama ada inovasi Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang Baik itu berupa hasil invensi atau diskovesi yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu Mulai tahun 1970 para ahli yang mempelajari difusi mulai mempraktikan adanya reinvention Yaitu inovasi yang diubah atau dimodifikasi oleh para pemakai dalam proses penerimaan dan penerapannya Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu inovasi dalam proses difusi terbuka Kemungkinan terjadinya perubahan reinvention dan para penerima inovasi bukan berperan secara pasif hanya sekadar menerima apa yang diberikan Yang kedua ada komunikasi dengan saluran tertentu Seperti telah kita ketahui bahwa komunikasi dalam pembicaraan difusi inovasi ini Diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial atau warga masyarakat Sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain Inti dari pengertian difusi ialah terjadinya komunikasi atau pertukaran informasi tentang sesuatu yang baru Kegiatan komunikasi dalam proses difusi mencakup hal-hal yaitu Yang pertama ada suatu inovasi Yang kedua ada individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi Yang ketiga ada individu atau kelompok yang lainnya yang belum mengenal inovasi Yang keempat ada saluran komunikasi yang menggabungkan antara kedua pihak tersebut Yang ketiga ada waktu Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi Karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi Waktu tidak nyata berdiri sendiri terlepas dari suatu kejadian Tetapi waktu merupakan aspek dari suatu kegiatan Peranan dimensi waktu dalam proses difusi terdapat pada tiga hal sebagai berikut Yang pertama proses keputusan inovasi ialah proses sejak seseorang mengetahui Inovasi pertama kali sampai ia memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut Yang kedua ada kepekaan seseorang terhadap inovasi Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama Kepekaan inovasi ditandai dengan lebih dahulunya seseorang menerima inovasi daripada yang lain Yang ketiga ada kecepatan penerimaan inovasi Dimensi waktu yang ketiga dalam proses difusi inovasi ialah kecepatan penerimaan inovasi Yang dimaksud dalam kecepatan penerimaan inovasi ialah kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat atau anggota sistem sosial Orang yang menerima inovasi dalam tiap periode waktu tertentu misalnya tahun atau bulan mereka adalah inovator Kecepatan inovasi biasanya diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai prosetase tersebut dari jumlah warga masyarakat yang menerima inovasi Yang keempat ada sistem sosial Sistem sosial ialah hubungan atau interaksi antara individu atau unit dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu Anggota sistem sosial dapat individu, kelompok-kelompok informal, organisasi, dan subsistem lainnya Proses difusi melibatkan hubungan antara individu dengan sistem sosial Maka jelaslah bahwa individu akan terpengaruh oleh sistem sosial dalam menghadapi suatu inovasi Berbeda sistem sosial akan berbeda pula proses difusi inovasinya Walaupun mungkin dikenalkan dan diberi fasilitas dengan cara dan perlengkapan yang sama Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Baik, terima kasih Untuk memaparan selanjutnya yaitu diseminasi inovasi pendidikan Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola Jadi kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan Ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang Melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan Sehingga terjadi kesepakatan untuk melaksanakan inovasi Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan bentuk diseminasi Karena sebarannya berdasarkan sebuah perencanaan dengan pandangan jauh ke depan Di dalam pelaksanaannya pun tidak sembarang kegiatan dapat dilakukan Namun benar-benar berdasarkan sebuah program yang terarah dan terencana secara matang Selanjutnya yaitu model-model inovasi pendidikan Model-model dalam inovasi diciptakan sebagai kerangka dasar Dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi Serta bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendifusikan suatu inovasi tertentu Pada mulanya, model-model tersebut digunakan dalam dunia bisnis saja Namun lama-kelamaan, model-model tersebut dapat diterapkan atau diadopsi oleh dunia pendidikan Berikut diuraikan tiap-tiap model inovasi pendidikan secara singkat Yang pertama yaitu model penelitian, pengembangan, dan difusi Atau research, development, and diffusion model Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan Dan unsur pokok dari perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi Agar benar-benar diketahui dengan tepat permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan Maka langkah pertama yang harus dilakukan dalam usaha mengadakan perubahan pendidikan Ialah melakukan kegiatan penelitian pendidikan Namun hasil penelitian tidak dapat langsung didayagunakan oleh pemakai Karena hasil penelitian tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu Kedalam bentuk yang lebih bersifat operasional Agar dapat lebih mudah diterapkan Beberapa ahli pendidik ada yang menambah satu langkah lagi Yaitu langkah evaluasi atau evaluation Semula langkah ini terkenal dengan model R&D Namun karena penambahan satu model tadi Model ini kemudian dikenal dengan nama RDD&E Atau Research Development, Diffusion, and Evaluation Setelah inovasi didifusikan Maka perlu diadakan evaluasi Yang kedua yaitu Model pengembangan organisasi Atau Organization Development Model Model ini lebih berorientasi pada organisasi Daripada berorientasi pada sistem sosial Model ini berpusat pada sekolah atau sistem persekolahan Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi Model penelitian pengembangan dan difusi atau RDND Lebih tepat digunakan untuk penyebaran inovasi pada tingkat regional atau nasional Karena penelitian pendidikan lebih tepat jika dilakukan pada tingkat regional atau nasional Sedangkan model pengembangan organisasi lebih tepat digunakan untuk penyebaran inovasi pada suatu sekolah Karena sekolah merupakan suatu organisasi Kedua model ini merupakan alat yang digunakan untuk menangani dua hal yang berbeda Juga untuk memecahkan permasalahan pembaharuan pendidikan yang berbeda pula Yang ketiga yaitu Model Konfigurasi atau Configurational Model Yang sering disebut juga dengan Clare Model Ialah pendekatan secara konferensif untuk mengembangkan strategi inovasi pada situasi yang berbeda Ini adalah model umum atau model komprehensif karena memungkinkan adanya klasifikasi atau penggolongan dari situasi perubahan Model ini menekankan pada batasan tentang serangkaian situasi perubahan pada waktu tertentu Menurut Model Konfigurasi, memungkinkan terjadinya difusi inovasi tergantung pada empat faktor Antara lain sebagai berikut Faktor yang pertama yaitu Konfigurasi Artinya menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik Yang kedua yaitu Hubungan atau Linkage Yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi Inovator dan Adopter harus berada dalam hubungan yang memungkinkan didengarkan dan diperhatikan yang inovasi yang didifusikan Yang ketiga yaitu Faktor Lingkungan Yaitu bagaimana keadaan lingkungan sekitar tempat penyebaran inovasi Dan yang terakhir yaitu Sumber atau Research Yaitu sumber apakah yang tersedia baik bagi inovator maupun penerima dalam proses transisi penerimaan Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Firda Widya Putri Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya sebelum penutupan izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu Serangkai kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi Dengan adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi pendidikan Merupakan suatu proses inovasi pendidikan Proses inovasi pendidikan terlihat apabila masih adanya perubahan yang berkesinambungan Sampai proses tersebut dinyatakan berakhir Waktu yang dibutuhkan tiap individu atau organisasi dalam berlangsungnya proses inovasi Berbeda tergantung dari kepekaan individu atau organisasi menanggapi datangnya inovasi yang ada Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan materi mengenai proses inovasi pendidikan Kurang lebihnya mohon maaf semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya Akhir kata dari saya selaku moderator Pamit undur diri mewakili rekan-rekan kelompok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh